Intro Oleh dibilang sih, film-film hot Indonesia zaman dulu terutama yang berlabel 18+, yang memiliki alur cerita yang menegangkan dan bahkan poster-posternya pun bisa dibilang cukup nyentrik jika dibandingkan dengan poster film zaman sekarang dimana pastinya poster film jadul akan terkena berbagai sensor film Nah nih 5 poster film 18+, Indonesia zaman dulu pada era 80-90an yang bakalan membuat kamu jadi ngilu dan berpikir keras 1. Film Cinta di Balik Noda yang diliris pada tahun 1984 Film dengan berjudul Cinta di Balik Noda mungkin kamu kira akan memikirkan sebuah noda kotoran tetapi film yang dibintangi oleh Meriam Belina ini mengisahkan mengenai tiga sahabat yang berpetualang hingga ke Jakarta dimana terjadi kisah cinta segitiga di antara ketiga sahabat itu tersebut 2. Film Gadis Panggilan tahun 1976 film Gadis Panggilan yang satu ini menceritakan sebuah kisah mengenai seorang wanita yang berprofesi sebagai penghibur yang ingin sekali membalaskan dendamnya atas kematian sang ibunya yang berprofesi sama mungkin jika poster film ini muncul pada zaman sekarang akan banyak sekali sensor-sensor dan juga pastinya akan banyak aksi demo 3. Film Violent Killer yang diliris pada tahun 1987 yaitu film dengan judulnya Violent Killer film ini diproduksi pada tahun 1987 yang mengisahkan seorang wanita yang bernama Rini yang diperankan oleh Eva Arnas dan merupakan seorang ibu rumah tangga yang diculik dan juga diperkosa oleh geng Cobra ia pun menyusun rencana untuk menghabisi seluruh anggota geng Cobra itu tersebut layaknya seperti aksi John Rambo 4. Film Budak Nafsu yang diliris pada tahun 1983 dari sisi judul saja pastinya sudah membuat kamu berpikir cukup keras dimana cerita dari film Budak Nafsu mengisahkan seorang perempuan pada zaman penjajahan Jepang di Indonesia yang dipaksa untuk menjadi wanita penghibur untuk tentara Jepang akhirnya dia memutuskan untuk membantu para pejuang kemerdekaan Indonesia yang malah diperlakukan buruk oleh orang-orang Indonesia yang pada saat itu baru saja merdeka dari judul juga sudah nyentrik apalagi posternya 5. Film Kenikmatan Ranjang Semua Orang yang diliris pada tahun 1984 dari judulnya saja pasti sudah terlintas seperti apa alur cerita film yang satu ini dan didukung dengan poster yang cukup menggugah selera para lelaki pastinya jika diproduksi sekarang akan banyak sekali tuh sensor di dalam film tersebut film Kenikmatan Ranjang Semua Orang sendiri mengisahkan seorang wanita putra bernama Noni yang memutuskan kawin lari dengan kekasihnya bernama Tono karena tak mau dijodohkan keputusannya untuk kawin lari membuat kehidupan Noni menjadi sengsara dimana karena kebiasaan buruk suaminya itu yang menghabiskan seluruh harta Noni membuat dia terpaksa menjual tubuh dan harga dirinya kepada Handoko yang kemudian jatuh cinta kepadanya putra Handoko yang takut harta ayahnya jatuh ke tangan Noni memutuskan untuk memperkosa Noni itulah 5 film poster Indonesia zaman dulu yang bikin dek-degan kesesnya bagi kaum laki-laki dan juga soal poster film yang bisa dibilang hot